Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat penerbit forum relasi dimanapun teman-teman berada Kita berjumpa lagi di channel forum edukasi tv Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja, amin Baik kali ini kita akan mereview salah satu buku dari penerbit Pustaka Aluswah Salah satu penerbit dari grup forum edukasi Kali ini kita review tentang buku kompilasi hadis sohih populer Jadi buku ini kumpulan hadis sohih, pilihan tematik sepanjang masa Berisi kitab-kitab hadis tentang ahlak, akidah, ilmu, nasihat, amal, perintah dan larangan, ibadah, maamalah, doa dan zikir, dan pernikahan Baik untuk cover depannya seperti ini Cover sampingnya dan untuk cover belakangnya Hadis merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Quran Tentu kita mesti meyakini bahwa hadis merupakan salah satu sumber yang utama Selain Al-Quran Dengan demikian, amatlah penting bagi kita untuk meletakkan hadis secara proporsional sebagai salah satu tuntunan hidup kita sebagai seorang muslim Oke, dan untuk harganya Untuk harga Pulau Jawa Baik kita langsung Menelaah dari isi buku ini teman-teman Oke ini masih pastikan kita Buka dulu Baik ini dia bukunya teman-teman Baik untuk jumlah halamannya adalah Jumlah halamannya adalah 318 halaman Untuk ukurannya sendiri 15 x 23 cm Jadi untuk lebarnya 15 Dan untuk panjangnya 23 cm Jadi untuk daftar isi Buku ini kan adalah kompilasi hadis sohi Populer Jadi Bisa menjadi sumber belajar Adik-adik ataupun teman-teman Untuk daftar isinya Yang pertama Bab 1 Kitab Akidah Jadi yang pertama Makna Islam Iman dan Ihsan Yang kedua Iman sebagai amal yang utama Yang ketiga Cabang-cabang Iman Dan seterusnya Sampai dengan 15 adalah Keutamaan-keutamaan Iman Bab kedua Kitab Ahlak Kitab Ahlak itu yang Subbab Yang pertama Keutamaan-keutamaan Iman Yang kedua Sebaik-baik manusia adalah Yang paling baik ahlaknya Dan Sampai di Subbab ke-13 Ahlak yang baik Menjauhi perbuatan Aniaya dan kikir Bab ketiga Kitab Ilmu Bab empat Kitab Nasihat Bab kelima Kitab Amal Bab ke-6 Kitab Perintah Bab ke-7 Kitab Larangan Bab ke-8 Kitab Bersuci Taharah Bab ke-9 Adalah Kitab Salat Kitab Sholat Bab ke-10 Kitab Puasa Bab 11 Kitab Jakat Dan Sedekah Bab 12 Kitab Haji Dan Umrah Bab 13 Kitab Zikir Doa Dan Selawat Bab 14 Kitab Mu'amalah Bab 15 Kitab Makan Minum Dan Tidur Bab 16 Kitab Nikah Dan Jumlah Halamannya Adalah 317 Halaman Halaman terakhir Adalah Profil Penulis Ya Baik Ini adalah Pengantar Dari Penulis Hadis Hadis Sebagai Tentunan Hidup Bagi Kaum Muslim Bob Yang pertama Ini adalah Kitab Akhidah Makna Islam Iman Dan Ihsan Yang kedua Adalah Iman Sebagai Amal Yang utama Yang ketiga Adalah Cabang Cabang Iman Empat Yang keempat Adalah Lima Fondasi Islam Baik Seperti ini Bukunya Teman Teman Baik Untuk Subab Yang keempat Belas Halak Yang baik Menjauhi Perbuatan Aniaya Dan Kikir Ada Hikmah Hadis Baik Jadi Untuk Susunan Tiap Babnya Sama Baik Demikian Untuk Review Kita Kali ini Teman Teman Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Berjumpa Di next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax